Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Gorki Padilla Tadi hari ini gue menyempatkan diri Untuk dateng ke latihannya LA Street Ball Challenge The World Untuk Top 14 Tadi gue sebenernya pengen melihat mereka disiksa Karena lagi ada pelatih fisik datang dari Filipina Yaitu Coach John Aquino Tapi sayangnya hari ini light day untuk mereka Karena mereka tadi malam ada sparring Tapi tetap tadi gue membuat konten Menanyakan beberapa pengalamannya pemain di Top 14 ini Saat mengikuti latihan dengan Coach John Aquino Dan juga bergabung di LA Street Ball Challenge The World Ini nanti mungkin Dua minggu lagi atau sepuluh hari lagi Gue mungkin akan mampir lagi ke sana Pengen lihat mereka latihan fisiknya seperti apa Jadi hari ini konten LA Street Ball nya Untuk pengalaman mereka dulu Nanti kita baru lihat lagi latihan fisik mereka seperti apa Tapi selain itu juga kalian bisa melihat Ada beberapa latihan yang dilakukan oleh Coach John Aquino Dan juga Coach Antonius Joko Yang mungkin kalian bisa lakukan juga di rumah Atau kalau lagi latihan sendiri Jadi ada pelajarannya juga di video kali ini Kalau gitu guys langsung kita ke videonya Jangan buat like, jangan buat komen, dan jangan buat subscribe Thank you guys for watching, enjoy this video Peace This is for We're strengthening the legs For laterals So I usually use this for lateral drills Or like more on defense Tadi, jadi berapa hari nih dilatih sama John Aquino Baru 4 hari ya? Dan gimana? Materinya apa aja sih? Materinya biasanya penguatan otot Penguatan kaki Kebanyakannya penguatan otot dan kaki aja sih Untungnya gue datang pas lo lagi gak disiksa ya? Kebetulan banget matanya Makanya gue beruntung banget nih sekarang Dilatih sama pelatih fisik dari Filipin Yang notabene pelatih Yang suka ngelatih PBI-PBI di Filipin gitu Siap, jadi udah dapet manfaat apa aja nih? Wah pengalaman bagus sih Banyak banget sih Terutama untuk fisik sama kekuatan aja Siap tadi, thank you Oke, sip Subway Uh Go 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 so coach today you work on you work with the big man what do you work on with the big man we work on their jump hooks actually their footwork on the inside the pin post drop step jump right jump left and also you're going to be here for two weeks for two weeks yes what do you want to accomplish with this group I want to make them stronger make their upper body lower body more stronger more explosive more quick on the court so I'm also working on their skills so I want to improve on their shooting again the post moves that I did a while ago can you also give us your background a little bit oh well I've been doing this for 14 years I've been around VBA been with a lot of teams I own my own gym I have my own gym my own and manage and train at the same time yeah it's called the house of pain so how did you get into training before with and even in with basketball players like James yeah just through referrals he saw me working with some VBA players so I guess we started liking my program did you play basketball yes I did you play college level in Philippines for which school okay thank you guys thank you oh and then I'll be the teacher as well thank you so much for the title of the coach John Aquino okay ah jujur ya kurang lebih betrok aja sih sebenarnya cape banget dihajar banget panggitalah fisik emang jadi bener-bener fisik ya cause of pain udah ngerasain apa aja nih selama tiga hari ya sekarang ya mabok John Aquino nah kebanyakan emang coach lebih utamain kita kekuatan di kaki sih. Terus dia bilang harus konsisten, apapun itu, defense banget, orangnya defense banget. Billy belajar apa aja nih selama sudah bergabung di LA Street Ball? Untuk sampai saat ini banyak banget sih masukan dari jajaran platy, karena cara bermain yang bener, sistem, dan fisik banget digembleng, gue ngerasainya fisik banget sih digembleng. Billy asalnya dari mana dan biasa main basket dimana nih? Kalau saya dari Balikpapan, jadi asalnya sama kayak Javon, Abramuenas, Ardianus, dan sebagainya. Arang kalau main basket di level apa sekarang? Sekarang sih sebenarnya kerjak malah, jadi ikut LA Street Ball, cuti dulu. Cuti boleh nih sama bos ya? Iya, bosnya suka basket jadi boleh. Oke siap, thank you Bill, good luck ya. Sip, what up. Di yoga, perasaannya nih ada di top 14 LA Street Ball gimana nih? Perasaannya senang sih, tapi gimana ya? Gak nyangka sih, awalnya yoga tuh kayak mau off di basket kan, karena mau fokus kuliah sama kalau bisa selesai kuliah tuh langsung kerjaan, gak? Rupanya udah, coba-coba ikut di sini, alhamdulillah terima, gak? Nah, ini bisa kan udah ikut LA Street Ball udah lumayan lama nih ya? Udah berapa bulan sekarang? Ini udah mau masuk sebulan lebih lah, Kak. Udah mau sebulan lebih ya? Ini dapat pelajaran apa aja nih selama di sini? Banyak, Kak. Dari fisik kan, ball handling. Terus, yang paling senangnya sih, kalau kemarin kan sebelum datang ke sini kan, bawah dan yoga kan gede banget, Kak. Gendut. Sekarang alhamdulillah lah kurang gitu, Kak. Semenjak ada pelatih dari Amerika kan, Coach Pedrox sama Coach John. Ya, ada sih. Gak siap sih, Kak. Kayak ini banyak pegel-pegel lah. Tapi dilatih sama ada Coach Pedrox, karena ada Coach John Aquino. Wah, gimana nih? Dapat pengalaman apa? Banyak, Kak. Ada pengalamannya, Kak. Belum pernah sih yoga pas latihan di kampus, latihan di Klub Yoga dulu, atau di Klub Yoga di Kogar. Ya, belum dapet lah seperti ini, Kak. Ini lebih capek mana? Pedrox apa lebih capek sama Coach John Aquino nih? Kalau misalnya Coach John kan belum pelatan, Kak. Tapi kan masih pegel-pegel. Tapi kalau misalnya Pedrox mah... Sadis? Sadis nggak, Pedrox? Ya, kayak awal pertama ya kan. Kan kalau misalnya pertama, kalau luar negeri kan lebih enaknya tuh ngobrol dulu, Kak. Kayak kalau di barengkan lagu kan, ada intronya dulu. Jadi langsung ke ref-nya aja, Kak. Langsung ke ref-nya ya? Langsung ke ref-nya, Kak. Maki langsung, Kak. Saya muntah-muntah, Kak. Muntah berapa kali? Dua kali. Oke yoga, thank you ya. Good luck ya. Siap. Tidak. Men원, buah Państu nih! Tidak! Jadiisha. forming. Dua lagi, dua lagi. À, mula? Ya kan sudah hasil? Pasulab, kan? Oke. YEEEH! Coach yang kalah suruh ngapain nih Coach? Apa? Yang kalah suruh ngapain yang kalah? Lari! Lari! Back to back! Half-court sama bukan! Half-court sama bukan! Half-court sama bukan! Go! Awas bona! Half-court! Go! Tunggu! 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 Anak muda lari paling kenceng nih anak muda! Anak muda lari! Biasanya nyolong jemuran di mana? Biarkan dihukum lagi! Tunggu! 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 Halt! Tunggu! 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 Tunggu!